Intro Ya, oke thank you Di luar masih banyak demo ya, tapi gak apa-apa lah ya Dan hari ini saya ngomongin yang lain, yang bikin kesal juga Yaitu, kita tuh udah sering banget ya Pak Joni Plate, tau kan? Pak Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi Itu sering banget salah dalam berkomunikasi Salah ngomong melulu Dan selalu dituding kalau ada kebocoran data masyarakat atau pelanggan Dan sampai saat ini memang sudah ada 3 kasus, 3 kejadian Data bocor, data dihack, server dihack, data sampai dikopi entah kemana Yang bikin viral Dan meski memang belum tentu kesalahannya kementerianya Pak, siapa tadi Pak Joni Plate itu Tapi orang sudah menuding ke situ Yang terakhirnya kemarin itu Kominfo kebobolan, 1,3 miliar data kartu SIM yang bocor Lalu disebar di forum online Gila itu kalau bener 1,3 miliar data itu gila Itu lebih dari jumlah penduduk kita loh Ini kira-kira satu orang yang bisa punya lebih dari satu SIM card Belum lagi kalau menjelang Pilpres begini ya Atau menjelang final Indonesian Idol Biasanya banyak yang SIM cardnya dobel-dobel ya SIM cardnya laku jadinya Iya Semua orang nanya Siapa pelakunya sih? Siapa sialan itu yang ngambil-ngambil data itu? Jangan-jangan pelakunya sama dengan dugaan kebocoran 26 juta data pelanggan Indihome Pelanggan Indihome Kalau ada langganan Indihome itu kan sebelum berlangganan itu mengisi data kan Kayak kita mau kredit gitu Segala datanya ada di situ Itu kalau sampai bocor Kalau nggak salah ini bulan kemarin ya Indihome itu 26 juta data pelanggan Indihome yang kesebar Isunya seperti itu Itu juga banyak loh Sampai juga ada 17 juta data pelanggan PLN Yang infonya juga dijual belikan di situs online Kok bisa seperti ini? Masalahnya ya data-data itu Itu bisa dibuat segala macam Tindakan mungkin kejahatan ya Atau bisnis Kalau sampai ada yang beli dan jatuh di tangan yang salah Bisa buat kejahatan Bisa buat bisnis juga Ini ngerinya ada di situ Contohnya misalnya data PLN Kalau sampai jatuh ke tangan pinjol Ngeri bos Dari data yang mereka dapat Lalu dari membobol server PLN misalnya Atau server data itu ada di mana misalnya Dilihat Kemudian yang paling Banyak nunggak tagihan PLN siapa nih? Ini pasti lagi butuh duit banget nih Yaudah yuk kita tawarin pinjol Itu contoh penyalahgunanya mungkin begitu ya Ngeri Belum lagi kalau misalnya Sampai jatuh ke tangan tukang gosip Kalau sampai jatuh ke tangan tukang gosip Tiap hari WA kita itu dikirimin berita-berita Dari Lambe Tura Ripet banget pagi-pagi Eh Anang mau cerai nih Siang-siang Wih Atau lintar punya cucu Cepet banget Sore-sore Wih Lucinta Luna operasi Capek Atau misalnya jatuh ke tangan pengurus partai oposisi Tau-tau di depan rumah kita Sudah dipasangin sepanduk Tolak BBM naik Iya kan bisa begitu loh Bisa begitu Nah ini bahayanya kalau sampai data Itu bocor Jangankan sampai bocor besar-besaran Seperti isu yang beredar Bocor alus aja Kita tuh harus waspada bos Kayak ban Bocor alus Iya Misalnya bocor ke sales asuransi Itu bisa panas kuping tuh Dapet tawaran asuransi tiap hari Lewat telepon Misalnya gini Telepon bunyi Baru juga nempelin langsung Selamat siang pak Perkenalkan Saya Santi S-A-N-T-I Saya akan memberikan Pengasih yang sangat berguna Untuk perlindungan keselamatan Diri bapak cu Kok kenal aja nih Dari mana datanya Bisa saya diberi waktu Sampai satu menit saja pak Terima kasih Dengan asuransi jiwa Raga ini Yang memberikan manfaat Meninggal dunia Dengan perlindungan jiwa Hingga 5 miliar Dan tidak perlu Medical check up pak Tidak perlu mendaftar Tidak perlu keluar rumah Tidak perlu datang ke kantor Tidak perlu repot-repot Karena memang Tidak perlu dicairkan Bapak Dimengerti ya pak Pokoknya Kalau sampai jatuh Ketangan agen asuransi Bisa repot Dan memang Insiden kebocoran data Yang berulang ini Menurut saya Memalukan Wah Indonesia ini Banyak banget Ahli IT dan sebagainya Ini membuat malu Kalau sampai kejadian seperti ini Karena Hacker ini Sifatnya seolah Bukan nyari keuntungan Kalau saya lihat sih ya Enggak Dia enggak nyari Misalnya Membobol untuk keperluan Carding Atau memanfaatkan Apa itu Credit card Itu enggak Kalau saya lihat Enggak seperti itu Dia sifatnya Bukan nyari keuntungan pribadi Tapi lebih ke Memalukan bangsa Iya Pegiat IT ya Tanah air nih Sekarang nih Kalau saya baca Paca ini Banyak yang malu Kalau sampai data Prevasinya rakyat Diumbar ke publik Dan jumlahnya banyak Kami malu pak menteri Apakah pak Johnny Merasa malu Belum tentu Nah Minggu lalu Yang kelewat tadi Minggu lalu itu Ada miliaran data Masyarakat Indonesia 1,3 tepatnya Yang berisi nomor HP Dan juga nomor KTP Itu bocor ke internet Nomor HP Nomor KTP Ngeri banget tuh Anggota forum online Namanya Research Forums Dengan username-nya Namanya Biorka Itu mengekspos Dan menjual data 1,3 miliar Data milik Masyarakat Indonesia Banyak banget ya Nama akun hacker Yang diduga Membobol servernya itu Biorka namanya Dan Hari ini Dia ngeledek Kominfo Gak tanggung-tanggung Dengan bahasa Yang merendahkan Banget Iya Dan tentu saja Kebocoran data itu Bikin banyak masyarakat Marah Kominfo Yang dianggap Berwenang Dalam hal ini Justru Membantah Adanya Kebocoran Di pihaknya Pokoknya Nge-les aja dulu Bahkan Konyolnya Kominfo itu Malah titik pesen Kepada hacker Bapak ini Gimana sih Hacker Dititipin pesen Emang tetangga Ditik pesen Kepada hacker Untuk tidak Melakukan Serangan Cyber Di Indonesia Bapak Bapak Kominfo Yang terhormat Ini konsepnya Gimana Pak Masa Hacker itu Dihimbau Mana ada Hacker Dihimbau Sepengdang tahun Saya nih Hacker itu Kayak Prajurit Perang Prajurit Cyber Apalagi Kalau Sampai Sanggup Membobol Server Berisi Milyaran Data Pastinya Bukan Hacker Ecek Ecek Bukan hacker Kemarin Sore Masa Dihimbau Emangnya Ini Jamaah Majelis Tak Dihimbau Aduh Pak Bapak Saya ngebayangin Begini Mohon Waktunya Sebentar Kepada Jamaah Sekalian Kami Dari Kominfo Pesan Ini Khusus Buat Hacker Yang Kemarin Membobol 1 Milyar Data Pelanggan Selule Gak Tenggak Saya Kira-kira Gitu Himbuannya Kami Himbau Janganlah Nakal Sampai Harus Ngehack Server Kami Ingatlah Meski Kami Lalai Tapi Tuhan Tidak Tidur Insab Lah Hidup Ini Tidak Abadi Lakukanlah Hal Yang Berguna Misalnya Menyulam Memasak Membantu Ibu Atau Menanak Nasi Mungkin Hacker Yang Mencuri Data Itu Hacker Yang Nyuri Itu Kalau Tau Himbauan Dari Kominfo Itu Mungkin Benar Bisa Langsung Insab Mungkin Pertama Kali Dalam Karir Mereka Hacker Hacker Ini Diingatkan Akan Kasih Sayang Orang Tua Mereka Misalnya Ada 2 Hacker Yang Lagi Berusaha Bersembunyi Tiba-tiba Dapet Himbauan Itu Lalu Dua-duanya Mendadak Insab Mendengar Himbauan Dari Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Itu Tadi Dia dengar Bro Lo dengar Apaan Itu Kayaknya Benar Juga Apa Kata Bapak Kominfo Itu Setelah Gue Pikir-pikir Gue Tidak Mau Ngehack Lagi Gue Mau Jadi Hacker Hijrah Ya Karena Infonya Memang Beberapa Posisi Di Kominfo Itu Masih Diduduki Oleh Anak Buahnya Mantan-mantan Menko Info PKS Zaman Dulu Mungkin Saya gak Tau Ini Dugaan Di Jen Aptika Kominfo Namanya Pak Samuel Abriani Biasa Dipanggil Pak Sem Kemarin Ngasih Pesen Untuk Hacker Jadi Beliau Bilang Gini Kalau Bisa Jangan Nyerang Karena Tiap Kali Kebocoran Data Yang Dirugikan Karena Masyarakat Karena Itu Perbuatan Ilegal Access Itu Kata Pak Sam Udah Ini Pak Ini Doang Perlawanan Kita Ke Hacker Gini Doang Pak Nasehat Apa Enggak Pengen Pak Indonesia Punya Pasukan Anti Hacker Atau Sejenisnya Yang Sekira Bisa Tahu Bisa Menyusup Ke Komunitas Mereka Atau Bisa Membuat Firewall Yang Mumpuni Yang Memang Dibuat Oleh Hacker Hacker Kita Yang Sudah Sudah Jadi Plat Merah Ada Rencana Kaya Gitu Pak Kalau Sampai Ada Pesan Kalau Bisa Jangan Nyerang Ini Sepertinya Tanda Tandanya Sikap Pasrah Bisa Jebol Lagi Data Kita Apalagi Kalau Sampai Jebol Data Soal Status Pernikahan Bapak Garangan Garangan Yang Ada di Facebook Wah Bisa Kiamat Rumah Tangga Pak Soalnya Rata-rata Bapak-bapak Di Facebook Ngakunya Bujang Data Handphone Bocor Bodo Amat Data PLN Bocor Bodo Amat Tapi Kalau Data Facebook Sampai Bocor Ketahuan Yang Bujang Bujang Ngaku Bujang Itu Bonyok Pak Dalam Kasus Bobolnya Server Data Kominfo Ini Bisa Saja Bisa Saja Ada Dugaan Mungkin Ada Orang Dalam Yang Bermain Bisa Jadi Mirip Kasusnya Kasus Bocornya Data Mas Dennis Regar Yang Dulu Dan Memang Itu Berbahaya Terutama Kalau data Itu adalah Data VIP Misalnya Bisa Bisa Berbahaya Kalau Data Privacy Jatuh Ke Tangan Musuh Ngeri Ini Kalau Dirunut Tiap Tiga Bulan Ada Berita Data Bocor Dan Memang Yang bertanggung jawab Sepertinya Kominfo Sepertinya Dan Kominfo Harus Segera Bebenah Cari SDM Yang Mumpuni Masa Sampai Dibilang Hacker Biorka Tadi Dengan Kalimat Stop Being An Idiot Dengan Huruf Kapital Berwarna Merah Mendidih Nidara Nasionalisme Saya Kalau Sudah Tidak Sanggup Jadi Menteri Kominfo Bisa Istirahat Healing Staycation Biar Diganti Sama Orang Lain Yang Ngerti Masalah Bapak Tidak Cuma Malu 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 Partai Bapak Yang Menarik Dari Himbauan Semi Kominfo Tadi Adalah Dia Menyarankan Hacker Untuk Janganlah Ngehack Data Kominfo Karena Itu Memalukan Negara Katanya Gitu Ditambah Dengan Kalimat Begini Kalau Mau Mempermalukan Pake Cara Yang Lain Jangan Menyebarkan Data Masyarakat Begitu Lah Ini Pejabat Malah Ngasih Ide Bapak Waras Aduh Jangan Sampai Dipermalukan Negara Ini Ngasih Manus Di mana Bapak Ini Ya Seperti yang diberitakan kemarin ya Sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM card Prabayar Dijajakan di forum hacker Hacker Biorka tadi yang saya omongin tadi Menjual seharga 50.000 USD Sekitar 745 juta Saya denger sih Saya denger Kominfo bersama-sama dengan operator seluler Duk Capil Cybercrime Dan entitas lainnya Sudah Melakukan pertemuan Dan dari 2 juta sampel yang disajikan secara cuma-cuma oleh Biorka Dinilai oleh Kominfo Katanya tidak sama datanya Gitu Bisa jadi Itu bukan data dari Kominfo katanya Ya Kominfo memang Sempat-sepat dapat Memang ada kemiripan data yang dijual online itu dengan data milik Kominfo Katanya Dimana ada 2 diantaranya Yaitu soal nomor telepon Dan juga Nik Yang disebar Waduh 2 juta aja kita udah dudukkan Pak Nah menurut saya itu cuma Sampel Pak yang 2 juta itu Mungkin aslinya lebih dalam lagi Gimana Pak Joni Masih kuat Masih berani jadi menteri Ayo dong Pak Lindungi data-data kami Pak Jangan sampai nanti Bapak didoxing juga Terima kasih Saya Mas Jopray Aman kan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.